Sementara itu, Pemirsa Kementerian Perindustrian memastikan Honda Motor Company akan merelokasi pabriknya dari India ke Indonesia. Dengan relokasi pabriknya, perusahaan asal Jepang ini akan menambah investasi di Indonesia sebesar 5,2 triliun rupiah hingga tahun 2024 mendatang. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan bahwa Honda Motor Company akan segera merelokasi pabriknya dari India ke Indonesia dengan penambahan investasi mencapai 5,2 triliun rupiah. Di samping itu, Menperin juga menyampaikan bahwa ketertarikan Honda sebagai produsen mobil Jepang menambah investasinya ke Indonesia dikarenakan kemudahan dan fasilitas untuk peningkatan ekspor produk kendaraan bermotor dari Indonesia. Termasuk relaksasi pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM dan pengembangan pelabuhan Patimbandi-Subang sebagai infrastruktur aktivitas bongkar muat barang untuk ekspor-impor. Fasilitas produksi yang ada di India akan dipindahkan ke Indonesia. Ini mohon maaf, tadi saya banyak sekali hal yang ada di pikiran saya, jadi memang ada. Dan juga Honda juga memberikan komitmen untuk membangun model baru yang berbasis.